di chapter 6 pada chapter 6 kita membuat untuk are di mobil air programming Android Studio Oke pertama sekali kita buat tampilannya jadi anda ambil textview2 setelah itu anda beri nama di textview nya textview1 dan textview2 terus anda klik main activity nya disini anda deklarasikan untuk logic area-nya contohnya ini are list string may are list new are list jadi ini untuk deklarasinya selanjutnya masukkan datanya berikut contohnya untuk memudah anda bisa putih tes selamat menikmati selamat menikmati setelah itu kita membuat untuk logic total perhitungannya data are list nya anda diklarasikan untuk textview2 anda diklarasikan untuk textview2 berikut untuk pemanggilannya are list nya oke setelah selesai sekarang anda buat untuk menampilkan seluruh data di are list itu di tampilan Android Studio nya disini hadis selamat menikmati ketika disini anda bisa menambahkan perulangan for untuk menampilkan data arinya jadi nanti seluruh data yang ada di arilis akan ditampilkan di tagview selamat menikmati oke ini cuma sederhana sekarang kita jalankan aplikasi Androidnya oke sudah selesai jadi data ar yang di programming sama dengan yang ditampilannya oke terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati